Karena cafe itu, kita terpaksa harus tutup gitu disitu. Akhirnya, saya dengan karyawan pun berunding. Saya pikir lagi, kalau saya jualan kayak gini, karyawan pun aktivitasnya nggak ada. Tetap. Akhirnya, saya bikin, coba kita olah nih jahe seperti apa bagusnya. Berubah ke arah generatif-generatif untuk kembali. Assalamualaikum Wr. Wb. Nama saya Ivan Cepcianto. Saya pengusaha jahe merah instan di Cisarwa, Kabupaten Bandung Barat. Awal usaha jahe instan itu tahun 2020, bulan Maret. Awalnya. Ini 2015 saya buka cafe. Cafenya itu yang unik gitu. Istri saya kan suka Hello PT. Cuma, 5 bulan perjalanan kita dilanda sama Corona. Covid-19, yang kepaksa, kita itu harus tutup. Karena program pemerintah atau aturan pemerintah itu lockdown. Karena cafe itu, kita terpaksa harus tutup gitu disitu. Akhirnya, saya dengan karyawan pun berunding. Dan saya, untuk memulangkan mereka, mereka itu, apa ya. Mungkin udah satu hati gitu sama kita. Mereka ngebantu kita juga. Akhirnya kita beralih lah di usaha jahe. Januari, saya mulai, Januari mulai nyari jahe itu susah disitu. Di pasar itu sampai harga 100 ribu, 1 kilo. Kalau saya nyari petani, petani sampai ke pesisir-pesisir saya cari disitu. Mau nyoba di petani harga berapa sih gitu. Kok sampai melambung tinggi di pasar itu sampai 100 ribu. Akhirnya saya dapat petani, saya jual lagi itu jahe. Dari petani, saya dapat harga 36 ribu, 40 ribu. Saya bisa jual 60 gitu. Akhirnya jual. Saya beli dari petani, saya jual lagi. Saya beli dari petani, saya jual lagi. Karena kondisi awal COVID itu, banyak yang bilang jahe bagus. Jahe bagus buat daya tahan tubuh kita. Terus buat meningkatkan imunitas kita. Saya pikir lagi. Kalau saya jualan kayak gini, karyawan pun aktivitasnya nggak ada. Tetap. Akhirnya saya bikin, udah lah. Coba kita olah nih jahe seperti apa bagusnya. Akhirnya kita coba, uji coba, try and error kayak gitu. Sampai akhirnya dapat komposisi itu yang pas akhirnya. Udah, kita bikin jahe merah instan ini gitu. Dulu karyawan kafe saya itu ada sekitar 5-6 orang yang sekarang mungkin masih ngebantu kita di sini. Dan sekarang udah nambah jadi kurang lebih di 20 karyawan. Nah, tambah karyawan itu mereka banyak ya rata-rata ya. Ya, rata-rata yang mungkin yang kena PHK dari perusahaan-perusahaan atau diberhentikan saat masa pandemi diberhentiin dulu. Saya dulu kerja di taksi online. Sampai-sampai, Alhamdulillah, udah punya kendaraan dua, ya mobil dua. Nah, semenjak COVID-19, saya orderan jadi sepi. Terus mau kendaraan di ahmbil leasing, dan akhirnya saya nyari kerja. Alhamdulillah dapat di sini, Pak. Kerjaan. Ya bisa menutupi ekonomi keluarga lah. Alhamdulillah. Kesulitan itu pasti ada ya. Karena emang nggak mudah gitu kita punya produk, terus menjual, supaya dikenal sama masyarakat gitu, itu nggak mudah gitu. Akhirnya, dulu ya promosinya waktu itu satu-satunya hanya di lewat media sosial. Kita jualan di media sosial. Untuk kita semua, dan terutama untuk saya pribadi, jangan pernah kalah. Dengan keadaan kita harus berinovasi, terus berkarya, tetap semangat, optimis, yakin, berani berubah. Terima kasih.